PRD Kota Balikpapan hari ini akan semakin hangat dengan hadirnya kami yang secara langsung live dari Gazi Bu milik KPU Kota Balikpapan selamat datang selamat datang anda yang mendengarkan di 97.8 dan juga di web streaming www.radios.com.com dan juga yang sudah menonton kami melalui kanal Youtube Sematahem Balikpapan, lihatlah bagaimana bahagianya kami, sore hari ini semuanya dalam podcast yang insya Allah juga akan mencerahkan dan membahagiakan semua gitu ya, tadinya Pak Waka, kita tuh pengennya ngasih nama podcast itu ngoceh 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 ngobrol terdas bareng bubuhan tapi bapak sumpah dilunching jadi ini sebetulnya ngoceh podcast ini diinisiasi oleh Polda Kalimantan Timur begitu ya, harapannya adalah kita pengen masyarakat kita itu benar-benar menjadi masyarakat yang cerdas untuk menikapi isu-isu pilkada yang hadir di saat ini dan memang tinggal beberapa jam lagi tahapan pilkada 2024 di kota Balikpapan dan mungkin seluruh Indonesia sama ya akan memasuki babak baru yang seperti sebuah kompetisi gitu ya tapi sebelum jauh tapi sebelum jauh kesana tentunya kita harus sampai dulu siapa harus beri kita hari ini seperti biasa tokoh ikonik kita ada Pak Hendrik Eka maka Polres patah Balikpapaknya patah Balikpapaknya selamat sehat kabar-ibat selamat tahun-tahun selamat tahun-tahun itulah ayah jargon yang selalu beliau kembangkan kemana-mana icebreaker sedikit cerita kenapa itu bisa muncul jargon itu banyak yang banyak yang kaget termasuk saya kaget juga mengulang tahun kenapa saya tidak ulang tahun panjang ceritanya panjang ceritanya dipersiap nggak dipersiap lebih untuk nyamakan frekuensi dan preferensi kita dalam berdinas waktu itu waktu itu di Maluku di Maluku di Maluku kita mencoba hal-hal yang kecil yang bisa nyamakan frekuensi pada saat mereka mau tugas itu mau tugas itu kita pakai tagline apa kita pakai tagline apa nafas nafas kebetulan itu kebetulan anak saya lagi ulang tahun saya lagi ulang tahun jadi semua saya salamin jadi semua saya salamin ulang tahun jadi ketawa ketawa jadi ketawa sangat efektif membongkar pertahanan judulnya ada yang terlambat ada yang terlambat selamat ulang tahun kita bisa belajar bagaimana mencintakan sebuah icebreaking sendiri yang itu bisa menjadikan asan buat kita dan tokoh berikutnya tokoh berikutnya penampilannya penampilannya gitu ya santri kemana-mana santri kemana-mana memang harus diajukan emang begini ya Pak ya tampilannya ya faktor kebiasa faktor kebiasa yudholono atau yudholo Pak yudholo ketua kapil kota balik papanya dan seorang santri yang ternyata bisa membongkar 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 sebuah sebuah tradisi sejarah ketua ikatan Alumi Alumi Gontor Alumi Gontor sejak 2010 20 2024 itu di lantik-lantik harus main share dari organisasi apapun sebaru sekarang yang depender sekarang independen oke 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 baik dan juga sempat jadi sempat jadi jurnalis juga ya Pak ya sempat jadi jurnalis sempat juga semacam-macam ternyata profesi kita nggak akan membahas filmnya kita nggak akan membahas filmnya mungkin ada sesi khusus nanti bongkar beliau ini membongkar beliau ini karena kita hari ini akan menyamankan menyambungkan kembali bahas yang kita bahas pada teman sebelumnya pertama kita menawarkan anda yaitu anda yaitu siap ada untuk siapa kan sekarang jadi kedua ternyata bagaimana pembahasannya kita memasuki sebuah sebuah kompetisi kompetisi gitu ya karena begitu dan itu kan pastinya biasanya biasanya kalau akan kita ngomong misalkan kita ngomong sepak bola nih pertandingan sepak bola gitu ya rame tuh analisa analisanya gitu ya nah kita pengen-pengen kita pengen-pengen kita malah analisa nih analisis 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 kaktik emas terutama ya gimana nampangannya dan isu-isu apa nih itu isu apa nih kita harus analisis kaktik emas baik terima kasih terima kasih dan coba soba semat jengan berada saya coba saya coba melakukan analisis singkat analisis singkat kerana percanda dari minta dari analis singkat analis singkat terkait kaktik emas kaktik emas pada saat kita sambil kaktikan 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 kondisi saat ini kondisi saat ini Kota ini, kota Balikpapan yang kita cintai bersama ini sedang memiliki hajat besar, ya alhamdulillah masih dalam kondisi stabil, baik dari aspek ideologinya, dari sosial budaya, dari aspek ekonominya, dari aspek keamanannya, dari aspek ketahanannya, masih dalam ambang batas yang sangat atas, itu secara makro, karena kita melihat di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan, 6 kelurahan yang ada di Kecamatan, 6 kelurahan ini kita monitoring, monitoring selama berapa waktu kebelakang ini, bagaimana terkait masyarakat dalam menyambung besar demokrasinya, itu sangat antusias, dan alhamdulillah dalam hitungan dinamika kamtik, kami trennya mengalami penerbangan, jadi tren-tren kamtik mas yang sedang momentumnya lagi turun, kita happy, itu juga salah satu indikator bahwa pesta demokrasi ini, kalau kita tidak hilang momentumnya, kita jaga, kita jaga, alhamdulillah, insya Allah kondisi stabil. Oke, ini ada optimisme ya Pak S, yang kita dengar nih, ini kan berarti mana striker, lendang mana, lendang serang, aneh, anak gifar, kan dipercepat dengan bank ya, ibaratkan nih, ibarat ni ya, ibarat timkan baik, timkan payah, wisian menjadi tangkar utama, dan代 darabat. Memang pada saat kita melakukan kinerja tanggung jawab kami jauh penanggung jawab kami masih melakukan beberapa strategi dan strategi dan integrasinya baik dari seperti yang lalu kita sampaikan strategi seperti apa dan itu kita kolaborasi jandar-jandar dari kota. Salam dulu pada saat kemah itu beberapa waktu yang lalu itu pada saat sudah tahapan-tahapan ini sudah mulai dibuka itu teman-teman dari KPU mau juga kolaborasi dengan kami sangat-sangat membantu sangat membantu kami dalam menyampaikan secara sederhana di konkret-konkret kepada masalah yang ada di wilayah yang ada di wilayah yang ada di wilayahnya. Dukungan dalam hal-hal misalnya iklim kamtip mas yang kondusif adalah syarat-syarat sekali-syarat sekali. ini kan memasuki masa kampanye yang riaknya. Kita aduh-aduh. Kita aduh-aduh. Ada juga pakaian strategi yang empat-empat itu. Agar 3-2. Nah ini aturan sebagai kantoran atau kampanye yang up to date. Apa ini pak? Pertama-pertama itu pahasannya kemarin, kemarin, tanggal 23 September, itu sudah kita laksanakan Kita sudah sampaikan dan umumkan kepada hal yang ramai, pergabatan, nomor urutnya Pasangannya juga sudah kita laksanakan pada hari sebelumnya, tanggal 22 Hari ini konsolidasi semuanya, persiapkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan kampanye Tahapan kampanye itu dimulai tanggal 25 September sampai 23 November, kurang lebih 58 hari 58 hari itu waktu yang penting Dalam berkontestasi ingin meraih pengaruh pemilih Tetapi waktu yang panjang ketika, masang kampanye itu gak jenau gitu Karena warga akan jenuh, karena warga akan jenuh kan Nah, berdasarkan pengalaman, pelajaran yang kita lakukan, kaji oleh Kota Balikpapan Bahwasannya, masa kampanye ini adalah wasa yang rawat Komunikasi tataran warga di Kota Balikpapan Dalam meraih pengaruh Yang pada akhirnya nanti meraih suara Bulangan suara pada tanggal 27 November nanti Penghitungan Berdasarkan perkajian kami Itu memang seringkali Kan adalah isu-isu yang harusnya tidak perlu Salah satunya adalah isu sara Isu sara, agama, agama, ras, antar golongan Itu seringkali mengembungkan Mengembungkan, 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 komunikasi dan Ngobrolan, ngobrolan Dan sengaja dikembungkan Karena isu yang paling mudah dan murah Mudah dan murah Nah, bagi kelompok-kelompok Kita lakukan berkajian Ada beberapa, ada beberapa Tipe kelompok Kelompok Pemilih Nah, ada tipe Tipe kelompok Tradisional Nah, kelompok Kelompok ada Ada Masih Lutang 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 berpikirnya Lutang berpikirnya Lutang berpikir Motivasi dalam memilih pemimpin Misalkan Dalam Dalam Memilih Contestan Itu motivasinya Lutang berpikir tradisional Jadi lebih Jadi lebih Mereka Siapa yang dia kenal Siapa yang dia kenal Siapa yang Satu suku Satu suku Satu daerah Itu yang memotivasi mereka Yang kedua Yang kedua Adalah Pemilih Yang milih Yang pasif Pasif Dia tidak tahu Tahapan Tidak tahu Dan telah Tidak mau tahu Ini agak banyak Ini agak banyak Yang ketiga Tiga Ini agak Agak Apa ya Men disayangkan Men disayangkan Tapi ada Tapi ada Kelompok pemilih pragmatis 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 Jadi Jadi Lompok pemilih yang Yang tidak terbalik Keuntungan Untungan Pribadinya Pribadinya Dia tidak Tidak berpikir Tidak peduli Tidak peduli Dengan Dengan Kepentingan Kelompok yang Lebih besar Atau lagi Tidak orang banyak Warga kota Tidak peduli Selama Selama Kepentingan Pribadinya Terpenuhi Dia dapatkan Nah itu Ditabrak saja Nah Tiga kelompok ini Yang menurut kami Sekarang Sibukah Jadis Diskusih Agak rawan Terkena Dan Terkena Isis tersebut Seperti itu Seperti itu Mulai dari kelompok Tradisional Yang kelompok Pasif ini Sudah Dapat Apa namanya Aditasi Dari Kawannya Begitu Pragmatis Pragmatis ini Kelompok Pragmatis Ini kan Motivasinya Kepentingan Kepentingan Dirinya Dirinya Selama ada Kepentingan Dirinya Terpuni Dia dapat Dia lakukan Apa saja Entah Ini Tidak peduli Nah ini Oleh karena Itu Maka Selama Masa Kampung 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 Menghimbau Untuk Membalisir Semoga Semoga kan gak boleh itu karena framingnya adalah sesuatu yang negatif terus melalui kalau di agama islam itu disebut ghibah kita kira-kira ya kan nah maka yang kita tawarkan adalah KPU Kota Balikpapan menawarkan bagaimana dalam pemilihan kepala daerah di Kota Balikpapan ini yang dikedepankan adalah adu gagasan dan adu ide bagaimana Balikpapan maju dan berkembang kita ketahui bersama mutlak sudah kita sepakati bahwasannya IKN sudah ditetapkan ya kan Balikpapan kita ketahui adalah pintu masuknya IKN suka atau tidak suka mau atau tidak mau IKN adalah ikon IKN nah sehingga untuk menuju ke sana mari kita pilih pemimpin Kota Balikpapan agar yang berkualitas tentu saja agar Balikpapan terus maju dan berkembang menjadi ikon yang baik bahkan terbaik se-Indonesia di antara kota-kota lainnya ya kan seperti itu oleh karena itu yang perlu diadu adalah argumentasi gagasan dan ide bagaimana maju kebar bukan buruknya orang pribadi dan sebagainya meskipun itu sasa saja menjadi penilaian lain motivasi dalam memilih tetapi bukan itu yang menjadi isu utama kira-kira begitu maka harapannya dan kami membawa KPU 2024-2029 ini dalam pemilihan pilkada ini bukan hanya panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah tetapi memfasilitasi warga kota Balikpapan dalam memilih mempunyai motivasi-motivasi yang rasional nah itu dengan cara melihat track record membaca kebutuhan warga kota ke depan bagaimana dengan membandingkan membandingkan apa yang ditawarkan oleh pasangan calon-pasangan calon yang berkontestasi kira-kira begitu ya kan cocok gak dengan kebutuhan warga kota Balikpapan ke depan karena kalau disarikan cuma dua kebutuhan warga kota warga kota di seluruh Indonesia bahkan damai dan sejahtera karena tidak ada kedamaian tanpa kesejahteraan dan tidak ada kesejahteraan kalau tingkat kriminalitasnya tinggi kira-kira begitu wah ini tantangan buat Pak Hendrik soalnya saling berkolaborasi maka saya bahagia sekali tadi serasa ulang tahun saya hari ini ketika ada standpon begitu Pak Wakang serasa ulang tahun saya iya iya damai dan bahas dan memang kedamaian itu sesuatu yang pasti didamakan dan diperjuangkan dan diperjuangkan juga betul sekali dan kita juga hari ini merasakan sekali bagaimana kita juga harus belajar cuek Pak Wak 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 Pak siap cuek kita mendengar alunan suara musik yang sebenarnya menggugah untuk joget ya saya memperhatikan Pak Wakak itu darinya jempolnya tapi kita harus belajar cuek gitu ya kita tetap aja ngocah gitu ya yang benar-benar yang disebelah dengar lah ya tapi kita gak apa-apa itu adalah kebahagiaan kita gitu ya tah itu memang apa ya menjadi nuansa dan suasana yang berbeda kita hari ini seolah-olah berada di Saung ya Pak ya kadang noise itu dibutuhkan supaya kita tetap fokus tapi ini menarik ya Pak Yudo ya kemudian kita masih melihat bahwa dan berdasarkan tadi Bapak sampaikan ada hal-hal yang masih harus kita apa ya kita perjuangkan bagaimana atau mencapai pilkada yang kita harapkan dan kita idam-idamkan itu nah ini kan berarti kembali pada keinginan damai dan sejahtera itu berarti ada sinergitas yang dilakukan dengan Pak Hendrik bentuk sinergitasnya seperti apa jadi begini kami sadar selaku komisioner KPU Kota Balikpapan berlima beserta jajaran keseketariatan kami itu jumlahnya 5 komisioner difasilitasi dan didukung 28 keseketariatan itu jumlah yang jauh dari kata cukup untuk mengatur 520.900 986 DPT jadi DPT 520.900 8 ini DPT daftar pemilih tetap yang akan yang sudah kita tetapkan kemarin pada tanggal 19 September kita tetapkan DPT dalam rapat terbuka bahwasannya DPT untuk pilkada 520.986 ini yang bagi belum terdaftar maka lapor segera ke kelurahan kalau misalkan namanya oh ternyata namanya belum ada nih gitu segera lapor dan mungkin atau warga kota lain kabupaten lain tetapi sedang berada dan mungkin akan berada di Balikpapan pada tanggal 27 November nanti boleh itu milih tapi nanti milihnya gubernur saja gitu ya punya hak pilih gubernur tapi tidak punya hak pilih untuk kapko kabupaten kota seperti itu segera daftarkan laporkan diri Anda agar suara Anda itu tetap bisa digunakan pada tanggal 27 November oke nah jadi memang kami tidak mampu bisa bekerja sendiri gak bakal mampu apalah kami ini yang remah-remah renginang ini berendahkan mutu menaikan kualitas iya iya enggak tapi benar jadi kami ini kan cuma 20 28 plus 5 itu kan cuma 33 ya mengatur sedemikian rupa tahapan yang begitu padat dan sebagainya maka tanpa bekerjasama didukung dan ditopang oleh pemangku kepentingan lainnya gak akan mungkin gak akan mungkin terutama pemerintah daerah kepolisian dan Fokopimda dan sebagainya TNI ya TNI Polri pastilah bagaimana kemarin sudah dua kali tahapan yang dilakukan di kantor ini diamankan dibantu diamankan diatur sedemikian rupa oleh TNI Polri di SHUB dan sebagainya kira-kira begitu nah tahapan-tahapan ke depan yang sangat padat yang intensitasnya cukup tinggi terutama soal kondusivitas kota Balikpapan dalam masa kampanye pasti kami harus bergandingkan tangan dengan pemangku kebijakan dan kepentingan yang lainnya terutama TNI Polri seperti itu dan pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan ya Pak Hendrik 520.000 DPT kita punya 6 kecamatan 34 kelurahan pada pertemuan yang lalu Pak Hendrik sampaikan Polri menyiagakan 800-an personil ya Pak ya 486 486 menyiagakan 486 totalnya 800-an tapi ya kita butuh kepastian seperti saya bilang kalau berdiri masing-masing kan teman-teman KPU secara existing yang tadi disampaikan kami juga seperti itu terus dari teman-teman TNI juga ini kita jangan lupa juga ada linmas ada dari teman-teman dari Pemkot yang bisa pada saat ini kita elaborasikan menjadi sebuah kekuatan yang besar belum lagi seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua KPU ini kan tantangan balik papan ke depan itu yang membuat para tim relawan atau tim sukses pasti akan membuat strategi-strategi yang mengembirakan lah ya strategi kampanye yang mengembirakan mengembirakan ya karena apa ini ada sebuah tantangan besar sekaligus ada sebuah opportunity yang besar yang ini tidak boleh dilewatkan oleh siapapun nanti yang memimpin jadi saya yakin kalau mungkin tadi dari Mas Ketua KPU ada kelompok A, B, C gitu kan ada yang tradisional ada yang apa tadi yang cuek ada yang pragmatis ini justru menjadi challenge tersendiri bagi para relawan sama tim pemenangan bagaimana menggairahkan para pemilih kota ini menjadi sebuah apa ya gerakan yang positif ya untuk kota kedepan kalau saya melihatnya selalu dari perspektif positifnya lah ya perspektif positifnya karena kalau yang negatif tuh biarkan strategi kita saja yang gitu supaya menjadi positif gitu kan bagaimana negatif jadi positif negatif jadi positif begitu juga KPU KPU udah mulai oh seperti ini pak ya tenang aja tapi tetap aku yakin bahwa dengan tantangan kota ini ke depan isu-isu vis infrastruktur isu-isu investasi SDM oh ini harus di create oleh tim kampanye menjadi isu yang seksi ingat dari topografi ya topografi lah ya bukan topografi isi prosentase para pemilih kalau dari mas ketua KPU sampaikan itu bahwa yang dibalik papan ini 60% itu udah generasi milenial dan Z ya Z itu udah 25% ternyata datanya KPU terus habis itu milenial itu udah 35% sudah besar artinya apa generasi milenial ini yang dibutuhkan konten isu lo apa gitu kan beliau pemula tapi nanti tapi nanti tapi nanti 15 tahun lagi setelah pensiun iya 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 pemula pada saat manula nanti kami tapi kita kita kembali bahwa 35% modal kota ini itu masyarakat milenial yang membutuhkan asupan konten tadi sampai disampaikan oleh ketua KPU apa gagasan lu apa ide lu kita lihat kita telah bareng-bareng naik bener kita ini karena yang berpikir mungkin preferensinya primordial atau tradisional itu kan mungkin yang yang lalu-lalu tapi kalau yang sekarang yang para pemilih tradisional para pemilih primordial itu mau gak mau sudah melek informasi dan sudah dapat masukan-masukan informasi yang banyak ya dari ini dan saya tetap optimis wajah gaya kampanye ke depan pada saat berapa 58 hari itu ya itu pasti akan riang dan gembira karena kalau saudara-saudara milenial itu kelas apa cara berpikirnya kontennya apa kalau anak-anak kita yang generasi Z ini kalau sudah kontennya itu lagi trending atau tidak wah itu kan apa paralel ya memicu kreativitas pasti nanti kreatif-kreatif itu pasti kreatif-kreatif saya hakul yakin disitu ya justru kalau membuat narasi-narasi black campaign atau negative campaign itu malah merugikan enggak laku enggak laku enggak laku kalau enggak diketahui jadi blunder ya jadi blunder karena sangat mudah sekali pada saat orang mengangkat isu A itu netizen itu langsung muli benar enggak isumu itu kan itu dan benar dan begitu ketahuan langsung langsung geblak gitu ya langsung geblak jadi saya yakin tim pemenangan juga akan lebih lebih mengedepankan ide visi dan misinya untuk tantangan kota 5 bahkan 20 30 tahun ke depan itu yang isu yang paling krusial di kotanya luar biasa kan analisis beliau ini salah kalau kita bilang mengambil analogi seperti sebuah perbandingan sepak bola sepak bola ya bagaimana strateginya pemenangan nih Pak Yudho menjelang beberapa jam lagi ya ini sebetulnya ada ada hal-hal apa sih yang mungkin dalam tera kutip ya kita waspadi bersamalah di awal-awal masa kampanye ini apa nih yang harus kita waspadi ya jadi sekali lagi secara besar adalah soal isu tinggal masing-masing paslon dan tim pemenangan ini mau memainkan isu apa gitu ya karena dari situ nanti turunin banyak dalam bentuk alat peraga dalam bentuk media sosial dalam bentuk siaran itu kan banyak tuh kalau anu apa namanya anu udah mulai gero gini enggak jadi main di isu isunya apa kalau isu-isu kebutuhan dasar publik isu-isu kebutuhan dasar warga kota itu yang dimainkan dan itu yang dikedepankan saya pikir menarik itu menarik pasti karena setiap warga kota balikpapan itu mencita-citakan itu semuanya itu dilapisan masyarakat klaster apapun mencita-citakan itu semuanya kenyamanan ya kan keamanan kesejahteraan dan sebagainya kalau itu yang dimainkan yang ditawarkan saya yakin disambut baik kan poinnya dalam memilih pengaruh warga kota untuk memilih nanti pada saat tanggal 27 itu bagaimana meyakinkan mereka bahwasannya pasangan ini pantas gitu kan kira-kira pantas dan layak untuk dipilih sehingga mampu memperjuangkan kebutuhan dasar mereka kan begitu tadi Pak Wakafolres sudah menyampaikan dua hal kan kira-kira kebutuhan dasar warga kota balikpapan itu apa lalu kaitannya dengan dua infrastrukturnya bagaimana sumber daya manusianya bagaimana itu ada poin sebetulnya ya kan kalau 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 mau dicermati itu ya kan tinggal di break down tinggal di break down bisa dia turun seperti apa gak salah kalau ini memang jadi ngoceh kalau bro cerdas gitu kan karena keluar semua bubuan baru terus bareng bubuan gitu kan tapi kita sebaiknya judas sebentar ya Pak Yudo Pak Hendrik ya kita berikan kesempatan untuk smart listener juga bisa mencerna nih apa yang disampaikan Pak Yudo dan juga Pak Hendrik tadi berkaitan dengan topik hari ini pilkada untuk kita kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi syarat menjadi anggota KPPS diantaranya berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 55 tahun berdomisili di wilayah kerja KPPS menyertakan fotokopi KTP fotokopi ijazah SMA sederajat atau ijazah terakhir tidak menjadi anggota partai politik tidak memiliki penyakit penyerta atau pemorbit bebas dari penyalahgunaan narkoba tidak pernah dipidana penjara tidak pernah mendapatkan sanksi dari KPU tidak menjadi tim kampanye atau pemenangan peserta pilkada 2024 dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu paling singkat dalam 5 tahun terakhir surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan ke PPS pada masing-masing kelurahan mulai 17 September sampai 28 September 2024 informasi selengkapnya dapat mengunjungi www.kpu.go.id instagram at kpu balikpapan dan facebook kpu kota balikpapan atau bit.ly slash pendaftaran calon pps pppm kunjungi juga www.kota-balikpapan .kpu.go.id instagram at kpu balikpapan dan facebook kpu kota balikpapan untuk mengetahui visi, misi, dan program calon pasangan warikota dan mewakil wali kota balikpapan tahun 2024 informasi ini dipersembahkan oleh kpu kota balikpapan kalau ini bagus tapi jauh kalau ini deket sih ini mahal banget lu lagi milih apaan sih? serius amat lagi milih tempat staycation nih pengen healing gua ya si kocak gua kirain lu merhatiin materi itu pembicara ntar dulu gua lagi fokus nih mau healing kemana gua ada tips nih biar healing lu aman dan nyaman apa tuh? mending lu dari sekarang cicil emas di pegadaian harganya udah dilok di awal jadi gak akan berubah sampai lunas dan gak khawatir kalau harganya naik terus lu bakal dapet asuransi jiwa dan kecelakaan yang plafonnya hingga 30 juta rupiah berkat produk pegadaian cicil emas manfaat asuransi jadi lu healing nyaman deh udah punya investasi sekaligus dapet asuransi juga wah menarik juga tips loh gak sia-sia gua temen sama lu hi hi siapa dulu sandra buruan deh lu abis nih langsung ke outlet pegadaian terdekat pegadaian jadi gak kita ke rumah sakit antar bapak perisa jantungnya jadilah tapi sudah sore gini masih bukakah polinya astagfirullah mak belum tau kah rsud beriman sekarang ada poli sorenya juga mak iya kah banyak juga kak layanannya itu ayo sudah mak ini kan demi kesehatan bapak juga nanti langsung bawa bapak aja biar mama bisa lihat sendiri layanannya kayak mana ayo sudah kalau gitu mama bangunin bapak dulu masih tidur itu dia di kamar rumah sakit umum daerah rsud beriman balikpapan telah membuka layanan poliklinik pada sore hari mulai 7 februari 2022 poliklinik sore rsud beriman balikpapan melayani poliklinik penyakit dalam poliklinik anak poliklinik syarab poliklinik jantung poliklinik kulit dan kelaming serta poliklinik kebidana poliklinik sore rsud beriman balikpapan membuka jam pendaftaran mulai 14.00 sampai 17.00 wita dengan jam pelayanan mulai pukul 16.00 sampai 20.00 wita poliklinik rsud beriman balikpapan berlaku untuk pasien umum dan peserta BPJS kesehatan rsud beriman balikpapan bangga melayani bangsa selamat menikmati selamat menikmati Kita bisa hari ini podcast Moceh Ngobrol cedas pada bubuhan Hari ini bersama bubuhan KPU dan juga Polresa Malikpapan Tentunya masih kita Apa namanya Memperbincangkan topik yang Sederhana tapi ternyata Anakannya banyak Bisa kemana-mana Pilkada untuk kita Jadi kita di segmen yang kedua Dan tentunya ini masih menjadi Satu hal yang menarik untuk kita bisa cermati Apalagi untuk Kita semuanya begitu ya Kenapa topik ini kami Hantarkan untuk Anda salah satunya adalah Untuk bisa memberikan satu pencerahan Kepada masyarakat berkaitan dengan Tahapan kampanye yang sebentar lagi Akan dimulai ya Pak Yudho ya Yaitu masa kampanye 58 hari Para kontestan ini Dipersilakan untuk memperkenalkan diri Menyampaikan visi misi Dalam bahasa sederhana adalah Apa gagasan Apa ide mereka Untuk kota kita Apalagi tadi Pak Yudho sudah singgung IKN itu Suka tidak suka Mau tidak mau Ya kita harus hadapi Kita harus perjuangkan juga Gitu kan Dan harus mengambil Momentum Momentum Peran Dan manfaat yang besar Betul 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 Situ ya Oke Hanya kan begini Pak Hendrik ya Di masa kampanye itu Memang Sedik Agak Yang selalu menjadi Bahasan ya Atau selalu menjadi obrolan itu Adalah tentang Apa namanya Ketokohan-ketokohan Biasanya lah kayak gitu lah ya Ketokohan dari calon Tag recordnya bagaimana Mungkin isunya berkembang Akhirnya bisa jadi Masa lalu dibawa lagi gitu ya Tapi kita Tapi ada obrolan yang Di segmen pertama Sebenarnya itu Kalau kita melihat Typical Para pemilih DPT kita Sudah Seharusnya sudah mulai bergeser ya Sudah bergeser Karena presentasnya sekarang Sudah di 60% Untuk millennial dan gen Z Yang mereka lebih suka Bapak punya ide apa sih Punya gagasan apa sih Gitu kan Cocok gak buat gue Gitu ya Tapi Buat gue apa gitu Tapi kalau Biasanya Tipikal begitu Pak Anak-anak gen Z Anak-anak milion Kayak kalau enggak ya Udah lah Enggak lah Biologi ya Pak Ini kan juga Punya peran penting nih Netralitas Polri gitu ya Di masa kampanye Yang saya tahu ya Tidak hanya Polri Sebetulnya seluruh ASN itu juga Gak boleh lagi foto Menimbulkan sesuatu Begitu ya Tapi detilnya Detilnya gimana Detilnya gimana nih Detilnya ya Memang kita Secara Konkret ya Sama anak-anak Mau gak mau Memang Di setiap level Jenjang Kepangkatan Mau gak mau Kita harus Ilingkan terus ya Masalah Netralitas Terus masalah Melatih lagi Keterampilan Kita Untuk Supaya Anak-anak Paham dimana Ruang lapangannya Dimana Jadi Yang berkontestasi Silahkan berkontestasi Dan yang mengawasi Apakah konsestasi itu Sesuai aturan atau tidak Ada sebuah badan yang mengawasi Yaitu penyelenggara yang satunya lagi Teman-teman Bawas Jadi Justru Kita sampaikan kepada Anak-anak kami semua Bahwa Pada saat kita menjadi Supporting Utamanya Teman-teman penyelenggara Itu Udah Menunjukkan Bahwa kita ada Di titik Profesional yang sesungguhnya Kalau kita sudah profesional Dalam menjalankan Tugas Ya Netralitas itu Akan otomatis Akan dilaksanakan oleh Anak-anak Jadi Kita juga Pada saat Menyampaikan Netralitas-netralitas Tidak hanya Melalui dengan Jargon atau Hanya teori gitu kan Jadi kita coba Implementasikan Cara Pengaturan seperti ini Cara patroli seperti ini Itu Mau gak mau Kita refresh kembali Kebanyakan nih Anak-anak ini Kalau sudah Terbiasa dengan Pekerjaannya itu Lalai kadang-kadang Karena memang Pekerjaan di lapangan itu kan Situasional sekali Situasional sekali Untuk Contoh Ngatur ada 12 gerakan gitu kan Itu kalau Yang biasanya Oke Di situasi biasa Itu kita ilengkan lagi Diperbaikin lagi Jadi Lebih banyak Berbicara Netralitas itu kita Melakukan refresh Pelatihan dan review Kepada anak-anak Terus habis itu Kita juga bersyukur Pada saat Teman-teman Bawaslu Sama teman-teman KPU kemarin Memberikan Semacam Fooding informasi Kepada kami Kami dilatih lagi Sama belu-belu ini kan Dengan Dengan Luar biasa Itu kan Itu juga Mampu Membagali Anak-anak kami Nah itu kita Harapkan nanti Pada saat Misalkan Ada Warga kota Yang Sedikit Kemakan Isu Black campaign Atau negative campaign Itu Ada Kami Tiga pilar Kampikmas Yang di wilayah Yang berkolaborasi Sama Teman-teman Pengawas Di level Kejamatan Ada PPS juga Jadi Itu Kita Coba Buat Sesimultan Mungkin Dan Separalel Mungkin Intinya Oke Semuanya Insyaallah Pokoknya Kalau sudah Pak Hendrik Bilang itu Berarti sudah oke Harus optimis Tapi Boleh gak Agak sedikit Apa ya Saya tadi Baca gini Saya mau ngomong Indepth Tapi Kurang pas Tapi Gini Sebelum saya Kesini Pak Hendrik Saya itu Mencari Beberapa Isu-isu Dan menemukan Di beberapa Wilayah Itu Kepolisian Tidak Mengizinkan Hiburan Malam Terutama Di malam hari Ini kan Sebetulnya Konsep Hiburan Itu Mungkin Masih laku Dipakai Para kontestan Untuk Menarik Masalah Hiburan Di malam hari Kita Kita melihat Balikpapan Ini Dia hidup Dari Sebuah Pergerakan Jasa Yang itu Menggerakkan Nadi besar Ekonominya Balikpapan Pada saat itu Mungkin nanti Dimanfaatkan Atau tidak Ada Bawaslu yang akan Melihat Oke Baik Tidak Tidak Mungkin Pada saat Ini Konsep Asi Lagi Berjalan Kita Menghambat Perjeki Orang Kita Tahu Balikpapan Ini Kota Jasa Yang Denyut Nadi Ekonominya Dari Jasa Juga Event Dari Segala Macem Itu Yang Banyak Oh itu Tidak Boleh Terganggu Biarkan Itu Berjalan Dan Saya Yakin Itu Berjalan Berliringan Karena Kenapa Saya Yakin Itu Berjalan Berliringan Karena Kita Pada saat Para Pelaku-pelaku Jasa Ini Mau Melakukan Itu Itu Sudah Kami Screening Terlebih Dan Misalkan Nanti Dia Melaksanakan Kegiatan Eventnya Itu Ada Kami Ada Dari Pemkot Gitu Kan Kalaupun Ada Yang Nyerempen Jangan Ada Teman-teman Bawas Jadi Tidak Perlu Terlalu Paranoid Boleh Pakai Gitu Bahsanya Paranoid Artinya Kenapa Saya Mengangkat Ini Karena Ketika Saya Membaca Berita Itu Mikir Juga Kenapa Kepulisan Sampai Begitu Atau Mungkin Ada Pertimbangan Topografi Geografi Mungkin Saja Itu Mungkin Sesuai Dengan Kondisi Lokal Wisdom Kalau Area Administrasi Balikpapan Kalau itu Dibatasin Sangat Menggabung Pengaruhnya Selasa Pandemian Padahal Mau pesta Gak boleh Bisa Jadi Sebetulnya Hanya Kekhawatiran Yang berlebih Begitu Itu Dilaksanakan Malah Terjadi Sesuatu Yang Dihatirkan Malah Tidak Kondusif Kan Salah Satu Hal Yang menopang Kondusif Juta Seorang Kota Balikpapan Adalah Ekonomi Betul Balikpapan Kota Jasa Bener Memang ketika Perut Kenyang Semua terkendali Semua insya Allah Baik-baik saja Oke Jadi Ini Terima kasih Pak Sudah memberikan jawaban Atas penasaran Kepenisiran Saya Ini Gitu Tapi Setidaknya Bagi Kekipuan Setidaknya Teman-teman Yang bergerak Di jasa Event Dan segala macam Sudah lebih tenang Bisa tenang Santai saja Kan memang tetap Izin diperlukan Izin keramanya tetap diperlukan Dan itu Insya Allah Tetap akan Difasilitasi Sepanjang Memang Secara Artis yang dibawa Juga Enggak yang neko-neko Gitu Kalau misalkan Siapa yang dibawa Pasti nanti akan Imbilakan masalah Karena Betul Baik Di segmen awal juga Tadi Pak Hendrik Pak Yudha juga sempat singgung Tentang negative campaign Atau black campaign lah Ini kalau Kalau boleh kita simpulkan juga Sekarang ini kan Black campaign ini Lebih banyak terjadinya Di media sosial nih Kegaduan-kegaduan itu Akan ramai di sana Kalau di Apa Misalkan di Bali Itu rasa-rasanya Tidak ada yang berani lah Malah Kreatif-kreatif Sekarang Tidak boleh kreatif Nah betul Bagaimana dengan Patroli Siber ya Bahasa Indonesia Patroli siber Itu akan Di intensifkan juga Kita sudah membentuk timnya itu Kita sudah melakukan Kegiatan Patroli itu Kita sudah Mulai tambah dosisnya Melihat Pergerakan Di lini masa-lini masa itu Di media masa Eh di media Sosial Di online Selain kita akan melihat Dinamikanya itu Tapi insyaallah Sampai sekarang Masih Dalam batas normal Masih Masih normal lah semuanya pak ya Masih terkendali semua Dan sekali lagi tadi Saya bilang gitu ya Kita semua bersepakat Ketika pilkada ini adalah Ajangnya Ide dan gagasan Sebetulnya Termasuk Para pendukungnya pun Juga harusnya Bisa menyampaikan Ide dan gagasan itu Jangan yang Jangan yang Sesuatu yang negatif Satu lagi Disadari atau tidak Kita masuk Pada sebuah era Namanya era tuna Dulu vuka Vuka era Sekarang sudah tuna Tuna itu Akronim dari Turbulensi Itu sebuah ketidakpastian Yang ekstrim Jadi terus Yang kedua adalah Asertanly Ketidakpastian Terus Yang ketiga itu N itu Novelty Pembaharuan Yang keempat Ambiguity Artinya Ini Saya yakin Semua calon itu Tidak ada yang Mau nyerempet Nyerempet Yang akan Malah membuat Blunder Cita Karena Kaum millennial Sama kaum Z ini Oh itu Sangat Sensitive dengan hal itu Oh ini yang membuat Mereka akan Mengemasnya Dengan Cara-cara Yang produktif Saya yakin Jadi black campaign Sama negative campaignnya Tidak Tidak Se ekstrim Yang sebelumnya Sebelumnya Karena Ini Eranya sudah Tuna Itu yang tadinya Mungkin Secara Parameter Survey Oke Tapi pada saat Blunder sedikit Dalam mengelola isu Itu bisa jatuh Cepat sekali Jadi tetap harus Bijak dalam Bermedia sosial Saring sebelum sharing Itu tetap penting Penting Saring sebelum sharing Itu tetap penting Juga Walaupun kita Tidak bisa pungkiri Pak Hendrik Hal-hal seperti itu Pastinya ada Mungkin Tertentu Yang memanfaatkan Pastinya ada Pastinya ada yang Mencoba Mencoba Tapi tenang Divisi Cyber Polri akan Bekerja Jadi waspadalah Karena Apa rumah Saya lupa Ada Niat Dan kesempatan Terjadilah perbuatan Masih dipakai Rumus itu Itu rumus lama Yang kayaknya Agak sedikit abadi Lompat ya Lompat ya An plus k Sama dengan p Baik Pak Yudho Kita agak jauh nih Agak jauh Agak jauh Ke Mana Ke depan Sana ya Kalau saya Sana depannya Ini depan kita Beda-beda Nah itulah Nanti silahkan Anda merepresentikan Saya sendiri ya Karena Kita kesana Kedepannya Pada saat Pencobrosan Itu kan libur nih Insya Allah Libur lah ya Libur tetapkan Libur Disitu kan ada Peluang terjadi Peningkatan jumlah Partisipan Kita pernah Ngobrol nih Pak Yudho Sudah mengatakan Agak sulit Kita mencapai Angka Di angka 80%an lah ya Kalau gak salah Saya ingat saya Bapak berkata Gitu ya Nah Sudah berubah Bapak masih bertahan Dengan asumsi itu Pak Yudho Saya akan menyampaikan Beberapa hal Yang Berdasarnya Beberapa hal Yang pertama Yang pertama Saya ingin saya Sampaikan Bahwasanya Kami itu Harus Dasarnya Data Berdasarkan Data Dari tahun ke tahun Pemilu dan Pilikada Itu dua hal yang berbeda Kalau Pemilu Itu Di tahun 2024 Bulan Februari Kemarin Tersebut Pemilu ya Pemilihan umum Itu Beda dengan Pilkada Kalau dari Pilkada Dari tahun ke tahun Itu tidak pernah Lebih dari 60% Tidak pernah Lebih dari Lebih dari 60% Oke Tidak pernah Di Balik Bapan Tidak pernah Lebih dari 60% Terakhir Itu 59 Samping Itu pun Tidak genap 60% Terus Pertanyaannya Pasti Tadi kan Nanyanya target Saya Menjawabnya Agak berbeda Dikit Begini Kami sadari Secara Pribadi Saya Sadar bahwasannya Hidup ini Tidak lepas Daripada target Pasti ada target Karena Mengukur diri Kemampuan Dengan Yang ingin Dicapai Kalau soal Pilkada ini Target kami Setinggi-tingginya Yang kami Kejar Sebetulnya Bukan pencapaian Angka Partisipasinya Bukan itu Tetapi Target Kegiatan kami Target Sosialisasi Target Pendidikan Politik Terhadap Pada masyarakat Itu yang kami Kejar Berapa kali Kami lakukan Kepada Siapa saja Kemana saja Kapan saja Karena kami Punya Bedah Membedah Secara internal Di KPU Ada beberapa Kelompok pemilih Yang Menjadi target Yang pertama Pemilih pemula Pemilih pemula Lalu ada Kami kategorikan Itu gen Z Gen Melenial Terus Terus ada kelompok Perempuan Kelompok Marjinal Kelompok Disabilitas Kelompok Profesi Profesi pun Nanti Terbagi Berbagai macam Nah Hasil pembedahan Itu Kami putuskan Untuk Menyentuh Itu semuanya Oleh karena itu Jawabannya adalah Bukan angkanya yang kami kejar Bukan angka hasil Karena kami sadar Dan yakin Hasil itu akan mengikuti Apa yang sudah kami lakukan Berarti Hasil tidak pernah Mengkhianati proses Kira-kira begitu jawaban Kira-kira itu lah ya Bahsanya Pertanyaan Dijawab sendiri Jadi itu yang kami kejarkan Itu yang kami kejar Kami pastikan Berapa Kami cek list Dari bulan ke bulan Dari minggu ke minggu Dari hari ke hari Seperti itu Salah satu strateginya Apa Kami pastikan Di 34 kelurahan Akan ada Kegiatan minimal Yang dilakukan oleh PPS Di setiap kecamatan Akan ada 3 kegiatan Itu mereka Kami delegasikan mereka Agar ini merata KPU juga melakukan Kegiatan Di tingkat kota Seperti itu Sehingga Harapannya Sehasil Pemberdahan kami Akhirnya tercipta Target-target Yang perlu disentuh Secara Sosialisasi Itu dapat terlaksana Harapannya Tunggu semuanya Masih-masih Soal angka Kami Belum bisa Memastikan itu Karena akan mati Tetapi yang kami Kejar adalah Kami pastikan Kami melakukan Sosialisasi Seperti Yang kami Apa namanya Tetapkan Pegiatan-kegiatan tersebut Sosialisasi Itu sih kira-kira Sebenarnya saya Sebenarnya saya lagi Mencoba Mencoba Menjadi orang Adaptif dengan jawaban Beliau Karena biasanya Saya suka kalimat Data gitu Suka angka Suka persen Kalau 80 masuk Oh iya Maka media Tolong dibantu Sosialisasi Ini ambung nih Pada obrolan Santai saya Dengan Pak Hendrik Itu Yang Sampai hari ini Saya masih ingat Kalimat beliau Begini Ke anak-anak beliau Yang masih muda-muda Kalian mau apa Dari saya Karena beliau Sepuh kan Ternyata Pengalaman beliau Menghadapi Anak-anak yang Gen Z Itu kan Gak bisa lagi Dengan cara Kita dulu ya Pak Sekarang kita Terus bertanya Kalian mau apa Dari saya Sekarang kalau saya Inikan ke Pak Yudo Bapak mau apa Stakeholder itu Maunya apa Bapak Kepengennya apa Para stakeholder Ini ke KPU Satu jawabannya Satu jawabannya Ini bener gak sih Pertanyaan aku cek dulu Pak Nah iya Jadi Hasil pembedahan kami Dari data yang ada Semua yang kita obrolin Secara bulat Tadi itu Titik Mulainya dari Kesadaran Oke Kesadaran politik Kesadaran Pilkada ini Apa Dan untuk siapa Ya untuk kita Nah itu dia Kalau sudah tahu jawabannya Mari kita berjerat bersama Oh iya Sepakat Sepakat Sesuai dengan Profesi Tugas Daerahnya Mari bergerak Di semua lini Unsur masyarakat Umat bawasannya Malik politik itu Gak baik Gagasan itu lebih penting Daripada malik politik Ya kan Isu-isu sara itu Udah gak laku Gitu kira-kira Bergerak Mari kita bergerak semuanya Pasti kita mencapai Satu tujuan yang sama Tahu kan yang saya mau Sudah Saya sudah mengerti Apa yang anda inginkan Tapi Pak Henrik Tolong perjelasan Tolong pertegas lagi Ini kembali lagi Ke cerita bapak Kalian mau apa Dari saya Nah sekarang Bapak adalah Pak Henrik adalah Representatif Representasi Dari Stakeholder Dari sebuah Institusi Yang diidolakan oleh masyarakat Sekarang ketika Bapak pengennya apa Pengen ke siapa nih Pengen ke siapa Iya benar Bukan Saya menjebak saja Tapi masih fokus Masih fokus Nah maksudnya Apa namanya Masyarakat dari para Stakeholder itu Ke polisian Itu pengennya Pengennya gimana Pengen apakah kami Humanis Pengen kami itu Tetap Apa istilahnya Apa ya Sekarang Iya Baca sekarang kan Polisian humanis kan Pak ya Mungkin itu salah satulah Contoh saja Ya Pasti kita lagi menuju Ke tren itu kan Perjalanan kami Ke arah situ Setapak Jumit setapak Memang Tidak pernah berhenti ya Karena Hope atau Harapan dari masyarakat Harapan publik Kota Balikpapan itu Yang luar biasa Itu Kalau saya lihat Mereka Pengen Kota ini Memang benar-benar Menjadi kota yang Diimpikan oleh Semua orang Banyak Trend ke situ ya Kita lagi Melangkah ke sana Dan Kami tetap butuh Support dan kritis Dari masyarakat Butuh support dan kritis Dari masyarakat Tapi kalau Harapan Warga Kota Ke Nanti siapa yang Yang Dicoplo di tanggal 27 Indikatornya ada Beberapa pilihan Yang tersaji Setelah ditetapkan oleh Teman-teman KPU Ada beberapa pilihan Itu Akan Menggerakkan Para-para Pemilih yang Referensinya sama dengan Aktor yang ingin Dipilih Dan itu Prosesnya panjang Kita berharap Ada sebuah Relaksasi-relaksasi Dari pemerintah Misalkan Yang tadi jenengan Saya tertarik Itu agak Nyimpang sedikit ya Dari yang jenengan Apa yang diharapkan Itu saya nyimpang Karena saya harus Masuk ke sini lagi Harus masuk ke sini lagi Karena gini Harus Harus ada Sebuah Relaksasi-relaksasi Terhadap Hari Rabu Di tanggal 27 November Nanti Contoh apakah itu Dalam bentuk Libur Nasional kah Atau mungkin Relaksasi Pada saat mereka Memberikan Hak pilihnya Dipilih suara Nantinya Di tempat-tempat Pekerjanya Ingat sekali lagi Balikpapan Kalau tidak dikasih Insentif Relaksasi itu Ini Kota yang Penuh Dengan Manusia-manusia Produktif Yang kebetulan Pemilihannya Di jam produktif Ini tantangan Di tengah minggu kan Iya Di tengah minggu Di hari Rabu Ini harus dipikirkan Sebenarnya Berarti harus dipikirkan Rambu gaul Di TPS Di mana pada saat Hari Rabu itu Harus ada sebuah Relaksasi kepada Para pekerja-pekerja ini Pada saat Supaya mereka Bisa memberikan Hak suaranya Itu Entah apakah nanti Dari Pemerintah pusat Memberikan sepacam Karena Kalau pemilu bos Itu hari libur nasional Iya Pilkada ini kan belum Masih belum diputuskan Belum diputuskan Iya Kalau Jadi Itu saya yakin Pasti animunonya naik Iya Salah satu Trigger ya Salah satu Indikator utama Tapi kalau Tidak ditetapkan Harus seperti apa Model relaksasinya Itu yang Yang mungkin Formula nya lagi Dibahas ya Iya Tapi kalau Saya melihat Untuk tahun 2024 Saya Haku yakin Tingkat Partisipasinya Balikpapan Meningkat Oke Wah Ini dua orang Sudah Dua orang ini Sudah menyatakan Optimis nih Bahwa Pilkada ini Memang untuk kita Gitu ya Dan kita semuanya Spesial 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 ini Balikpapan Backbone-nya IKN Spesial Saya mendengar lagi Kalimat itu Backbone Saya lanjutin Kang ini Jadi Karena hari Rabu itu Di tengah pekan ya Hari Rabu Jadi 27 November Ini catat nih Sempat di senar 27 November itu jatuh pada hari Rabu Ya kan Bertempatan dengan 25 Jumatil awal Wotannya itu Woton Pond Nah Oleh karena itu Mungkin karena Balikpapan ini Kota Jasa Saya nyambung tadi itu Ini kaitannya Satu lagi Dengan kesadaran politik Maka Saya Atas nama KPO Kota Balikpapan Kepada seluruh pengusaha Dalam Jenis Apapun Usahanya di Balikpapan Maka Mengimbau Seluruh pengusaha Di Balikpapan Agar Memberikan Kesempatan Kepada Karyawan Pekerja Bisa Bisa ter Apa ya Eh gitu lah pokoknya Mungkin disalurkan Dititipkan Dititipkan Amatah Baik Ya Gak terasa udah hampir 1 jam Kita bincang-bincang di sore hari ini Pak Hendrik ya Pak Yudo Padangkali ada closing statement yang disampaikan Pak Hendrik Lebih dahulu Closing statementnya Ya Baik Saya selalu diprank Sama Kang Edrik Makasih Saya akan memberikan closing statement Sederhana saja Jadi Suara Teman-teman Masyarakat kota Balikpapan Itu Sangat Berharga Untuk masa depan kota ini Minimal di 5 tahun ke depan Jadi Jangan mudah termakan provokasi Jangan mudah termakan hoax Kalau Jenengan-jenengan semua Sudah memiliki preferensi Untuk memberikan hak pilihnya kemana Silahkan disalurkan dengan Jalur dan Kebenarannya itu kan Dan saya yakin Amanah yang jenengan titipkan Insya Allah Itu berkah dan barokah Dan jangan khawatir juga Kami Dari Poresta Balikpapan Selaku penanggung jawab Kamti Masi Kota Balikpapan All out 24 jam Akan Menjaga Kondusivitas Kamti Mas Balikpapan Selama Hajar demokrasi Kota Balikpapan Itu janji kami Mantap Luar biasa ya Ini Rekamannya abadi loh Pak Abadi Abadi Karena saya sudah siapin ini Tempat tidur kecil di kamar Di ruang kerja Sama bantal Untuk jaga masyarakat ya Baik Baik Terima kasih Pak Hendrik Pak Yuda ada tambahan Saya closing statement Untuk smart business dan seluruh pemirsa pendengar Smart FM Dalam pilkada ini Terutama dalam masa kampanye Hingga akhirnya Rakyat tanggal 27 November Saat memilih Jadilah pemilihan cerdas Jadilah pemilihan cerdas Cerdas mencari tahu informasi Benar atau tidak Sehingga bukan bagian dari Berita hoax Yang kedua Cerdas Dalam Memilih Cerdas dalam memilih Agar Pilihan-pilihan kita Yang kita tetapkan itu Berdasarkan Rasionalitas Bukan Berdasarkan Motivasi Keuntungan Ribadi semata Apalagi sampai Merugikan orang lain Atau warga kota lain Sehingga pada akhirnya Kita Kalau itu yang kita sepakati Dan semua Mayoritas warga kota Balikpapan itu adalah Pemilih cerdas Saya yakin Dan hakul yakin Insya Allah akan terpilih Pemimpin kota Balikpapan Yang amanah Dan berkualitas Amin Oke baik Terima kasih Makasih Closing statementnya Pilkada untuk kita Itu adalah semangat Yang kita harus Apa Sama-sama kita Jaga Jaga Betul Karena pilkada untuk kita Kita bisa juga maknai Sebagai upaya preventif kita Untuk membantu Pak Hendrik Menciptakan iklim Kamtipmas yang Kondusif Sudah dibantu Bener gak Diklusif Baik Pak Hendrik Terima kasih waktunya Matur Pak Yudut Terima kasih Sudah menyempatkan Waktu juga Dan meluangkan Tempat ini Saung KPU Kita bikin Namanya Gazebo Demokrasi Gazebo Demokrasi Terima kasih banyak Mudah-mudahan Apa yang kita Berbincangkan Apa yang kita Sampaikan kepada Anda Semua Bisa menjadi pencerahan Bagi kita Semuanya Bahwa pilkada Untuk siapa Pilkada untuk kita Saya Diyardian Pak Hendrik Bersama Pak Yudho Pamit Terima kasih Selamat serai Dan sukses untuk Anda Dadah Gak boleh begini ya Bicara buku Bukan hanya soal kalimat bermakna Judul dan kalimat